Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama nih guys Oke sahabat eksis ya sahabat setia IT Fiktif Dimana teman-teman jaringan kalian pastinya udah pada cacingan Lembut banget sumpah Tenang aja nih sahabat eksis karena sekarang IT Fiktif sudah kembali update Apa yang tercepat dan paling stabil Untuk membantai jaringan eksis kalian yang lembut banget Biar tidak banyak lebar langsung aja teman-teman bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif Atau yang masih belum berlangganan silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe Agar kita bisa berteman Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini kapten Oke langsung aja Di bagian jaringan data kalian tekan lama teman-teman Kemudian disini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 teman-teman silahkan kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buatin APN-nya Kemudian yang paling bawah disitu ada baca nama titik kasus atau APN kalian tekan Dan yo 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 mantap banget kapten Jadi APN eksis tercepat dan paling stabil berhasil diperbarui Tolong diperhatikan baik-baik Di bagian nama disesuaikan aja seperti ini teman-teman Eksis update Oke mantap juga kita next ya Sekarang kita bergeser ke bagian APN-nya Disini silahkan wajib banget disamakan teman-teman Yaitu trupon.com Ini sudah berhasil diperbarui dari APN sebelumnya Ada rekan-rekan kita yang nanya Bang ini sepertinya sudah dibang kemarin-kemarinnya gitu kan Betul dan Mimi jelaskan Ketika APN itu diupdate Tidak semua item yang terdapat di dalamnya itu dirubah Tidak Artinya ada beberapa item yang memang vital Enggak sumbarangan dapat dirubah Sehingga Mimi lebih memilih lapisan-lapisan yang lain Yang nantinya akan diperbarui Seperti itu men Kemudian untuk di bagian proxy-nya Kosungin Portnya kosungin Nama pengguna kosungin Kata sandinya kosungin Nah untuk di bagian server-nya teman-teman Disini silahkan wajib banget disamakan Yaitu 116.49.109.41 Perlu di informasikan apabila ada APN yang sudah expired Maka segera hubungi pihak Mimin agar nanti diupdate oleh Mimin Tanda-tanda dari APN itu espyat Biasanya speednya sudah kerasa down Alias sudah mulai lemot gitu ya Namun tidak semua daerah waktunya sama teman-teman Tidak Artinya ada beberapa daerah yang masih lancar Sedangkan di beberapa daerah yang lain Kebanyakan sudah mulai down Jadi kira-kira sendiri seperti apa di wilayah kalian Seperti itu Kemudian Untuk di bagian MPC-nya Kosungin Dan untuk di bagian proxy-nya Di sini silahkan wajib banget disamakan teman-teman Yaitu 52.226.125.25 Dijamin ya Jeringan XS kalian kembali gacor Lemot tidak berani macam-macam teman-teman Kemudian untuk di bagian Port FMS-nya silahkan wajib banget disamakan Yaitu 8080 seperti ini Kemudian untuk di bagian MPC-nya Di sini biarkan aja gak boleh di Opera Capric Karena disitu sudah ada secara otomatis Dan untuk di bagian MPC-nya juga lebih rentan Tidak boleh ada perubahan ya Meskipun gak sama Khawatir takut datanya gak muncul gitu teman-teman Jadi meskipun gak sama Tolong jangan sampai di otak-atik ya Kemudian untuk di bagian jenis autistic-nya Kalian pilih yang paling bawah Pub atau cap Seperti itu Dan untuk di bagian jenis HP-nya Di sini Mimin menggunakan 2 item Default dan Shuffle Bila mana tampilannya berbeda di HP kalian Tenang aja Captain Karena kalian masih bisa ketik manual Dan dipisah dengan tanda koma Tanpa spasi Contohnya ada di layar itu Ingat itu bukan tanda titik Tapi tanda koma Jangan sampai salah dalam proses pengetikannya Kemudian untuk di bagian protokol APN-nya Kunci dayi PV4 seperti ini Dan untuk di bagian protokol roaming APN sama hukumnya Yaitu wajib banget kunci dayi PV4 seperti ini teman-teman Oke langsung aja kita tekan selesai Di pojok bagian keadaan akan Selalu kemudian kita simpan Dan Yo 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 Mantap banget Captain Jadi APN-nya tercepat dan berarti stabil Berhasil diperbarui Langsung aja kita hidupkan Dan kita akan melihat Seperti apa sih Grafik dan statistik Yang dimiliki oleh APN tercepat ini men Oke teman-teman Wow Gila ya Bisa kalian saksikan dan perhatikan baik-baik Untuk di bagian downloadnya Disini tembus di angka 56,8 MPPS Ini sungguh mengerikan sekali teman-teman Kemudian untuk di bagian uploadnya Disini bermain di angka 17,9 MPPS Dan untuk di bagian APN-nya Bermain di angka 15 MS Mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian Semoga bermanfaat dan pastinya membantu Next video Assalamualaikum 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 Assalamualaikum